Ternyata Ratu Adil itu walaupun dia seorang impact Ternyata dia seorang impact yang bisa mengendalikan dirinya sendiri Dimana seorang impact ini dia sangat sulit untuk ditebak Karena apa seorang impact biasanya emosionalnya perasaannya itu berubah-ubah Setiap waktu berubah-ubah Jadi tidak menentu Kalau dibilang seorang impact itu selalu cemberut Sebenarnya juga enggak Kalau dibilang gembira juga enggak Kalau dibilang tipe orang yang santai juga enggak Dibilang tipe orang yang serius juga enggak Jadi seorang impact itu sangat sulit ditebak perasaannya Tapi biasanya perasaan seorang impact itu bisa diketahui dari cara bicara dia Kalau dari nada bicara, cara bicara dia itu kelihatan seperti sedang Jengkel itu akan kelihatan Nanti kalau nada bicara secara bicara dia kelihatan lagi Seperti orang yang sedang senang ya Kelihatan Jadi seorang impact itu Perasaannya itu berubah-ubah Kalau dia sedang jengkel, sedang marah Kata-katanya nyelekit gitu Nanti kalau sedang dia senang Dia itu kayak gimana ya Seneng kayak kata-katanya itu manis gitu Jadi seorang impact itu kalau dibilang dia orang yang Gini Enggak bisa Karena apa? Seorang impact itu perasaannya berubah-ubah Dan ternyata Ratu Adil itu juga seorang impact Dimana digambarkan dalam pewayangan bahwasannya Ratu Adil Memiliki watak seperti bala dewa Dan ternyata bala dewa itu merupakan sosok impact Walaupun seorang impact itu raut wajahnya seperti cemberut Raut wajahnya kelihatan serius Tapi jangan menilai sesuatu dari luarnya Karena hati seorang impact itu berubah-ubah Tapi ada pun beberapa sifat dasar Sifat bawaan seorang impact Yang pertama yang sudah sangat jelas Seorang impact itu pasti orang yang peduli Seseorang yang memiliki kadar peduli yang sangat tinggi Itu yang paling pokok itu utama Hampir semua orang impact itu memiliki kadar kepedulian yang tinggi Yang kedua Seorang impact cenderung memiliki pola fikir yang jernih Yang logis Dan cenderung orangnya itu cerdas Itu seorang impact Yang ketiga Biasanya seorang impact itu mudah terbawa situasi Situasi perasaan sekitar Jadi mudah terbawa situasi perasaan sekitar Karena kemampuan dari seorang impact untuk merasakan emosional Perasaan orang-perasaan orang-orang sekitarnya itu sangat kuat Lalu yang keempat Biasanya seorang impact itu memiliki daya insting Daya insting Daya kepekaan hati Dan daya kepekaan yang lainnya itu Itu sangat tajam Dan ternyata hal-hal ini pun dimiliki oleh ratu adil Dimana bala dewa sendiri ternyata merupakan sosok seorang impact Dimana bala dewa itu Perasaannya juga berubah-ubah Walaupun rawat wajahnya cemberut Kelihatan serius Tapi ternyata perasanya juga berubah-ubah Hanya saja Di dalam pewayangan Bahwasannya bala dewa Itu tak lemah terhadap pasangannya Jadi bala dewa itu tidak terlalu berani dengan pasangannya Itu dalam cerita pewayangan Tapi ada kelebihan di dalam ratu adil ini Karena ratu adil tahu Seorang laki-laki yang menjadi kepala Seorang laki-laki yang menjadi imam pemimpin Jadi bukan wanita yang akan menaklukkan laki-laki Tapi laki-laki yang akan menaklukkan wanita Jadi ratu adil ini Dia selain sosok yang impact Ternyata ratu adil ini Dia memiliki pemahaman ilmu agama yang cukup dalam Dia memiliki pemahaman agama yang cukup baik Maka dari itu Sosok ratu adil ini banyak sekali keistimewaannya Tapi Satu hal yang menjadi kekurangan sosok impact Yang jelas pasti menjadi kekurangan sosok impact Karena sosok impact itu perasanya berubah-ubah Dan sosok impact Seorang impact itu tidak main perasaan Dia sulit untuk merasakan jatuh cinta kepada orang lain Dia sangat sulit Suka karena dia orang yang seperti ini Ini, ini, ini Kata suka atau senang Itu bukan cinta Seorang impact Seorang impact memang Kalau dia sedang suka atau senang dengan seseorang Oke, dia sama orang itu Kayak perhatian sekali Dikit-dikit ke orang itu Dikit-dikit ke orang itu Dikit-dikit ke orang itu Tapi sosok impact itu sangat sulit Merasakan jatuh cinta Karena perasaan yang berubah-ubah Dan sosok impact ini Menjadi Pemecah masalah yang sangat hebat Pemecah masalah yang luar biasa Karena kemampuan sosok impact ini Yang memiliki pola pikir yang sangat jernih Dan memiliki ketajaman insting Dan ketajaman pikiran yang sangat tajam Sehingga membuatnya Jauh lebih mampu memecahkan masalah Daripada orang-orang yang sewajarnya Jadi seorang impact ini Secara kepekaan Secara kecerdasan Secara insting Itu di atas rata-rata Jadi seorang impact Mampu memecahkan masalah Entah masalah kecil Sampai masalah besar Mampu dia pecahkan Dia tahu apa yang harus dia lakukan Walaupun kalau dilihat-lihat Seorang impact itu kayak Seenaknya sendiri Sakseneng Saksenengi Dewi Tetapi ternyata Seorang impact Itu mereka memiliki Intelektual Memiliki insting Yang sangat tajam Jadi dia kalau dibilang Sekara PDW Seenaknya sendiri Itu sebenarnya tidak Karena semua yang dia lakukan Ada dasarnya Terima kasih Sudah mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Selalu video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini